Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Andino Sebau Indonesia Di video kali ini, kita akan bahas tutorial bagaimana caranya memperbaiki busur yang delaminasi Delaminasi adalah proses terlepasar lem dari bagian busur, oke? Oke teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe Kalau bermanfaat, silahkan share ke yang lain Dan jangan lupa komen ya di bawah Oke, nanti kita langsung aja Gimana proses memperbaikinya? Langsung aja, check it out Pertama-tama, kita lepas dulu handle kulitnya ya teman-teman Nah, setelah kita lepas nanti Dia kelihatan apakah rekaannya itu sampai handle atau enggak Oke, lepas dulu ya Oke lanjut, sekarang kita siapin bahannya dulu teman-teman Disitu ada slot tip, kertas, pisau untuk membuka rekahan Benang nilon atau benang pancing nilon ya Biar licin, biar enggak ada yang nyangkut Setelah itu, kita bisa siapkan lem sederhana Nah, bisa buat sendiri di rumah di antara kayu dan diisi dua baut Nah, ada lem epoxy bisa merek SK atau daibon Lanjut teman-teman, ditutup dulu Supaya bagian lemnya enggak lecet Nah, setelah kita tutup atas bawah Kita coba cek lagi ya Apakah ada yang ketinggalan, enggak ketutup sama masking tape-nya Terima kasih telah menonton! Ya, selanjutnya kita masukkan pisau atau bahan pipi lainnya ke dalam rekahan tadi teman-teman Lalu kita campur epoxy, hardener dengan rasio 1 banding 1 Hardener 1, resin 1 Oke Lalu kita aduk sampai rata teman-teman Sampai warnanya berubah menjadi putih kekuningan Terima kasih telah menonton! Oke, setelah lem tercampur rata Kita siapkan bahan pipi Bisa kayu tipis Bekas pisau cutter atau yang lainnya Supaya kita bisa masukkan lem ke dalam rekahan tadi teman-teman Masukkan di permukaan atas dan bawah Pastikan semuanya terkena lem ya teman-teman Jangan sampai ada bagian yang kering Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya, ini bagian yang terpentingan teman-teman Menang pancing yang nilon tadi Kita masukkan ke dalam rekahan yang sudah kita kasih lem tadi ya Masukkan dari sisi satu tembus ke sisi lainnya Lalu kita tarik dari atas ke bawah atau sebaliknya Gunanya adalah Biar lem yang ada di dalam tadi Bisa teroles rata Sampai ke bagian yang sangat Maksudnya yang sangat kecil di antara bagian rekahan dan bagian lem yang normal Oke? Lanjut teman-teman Setelah tadi kita sudah masukkan lem ke dalam rekahannya Kita press pakai klaim buatan tadi ya Klaimnya sederhana kok Cuma potongan dua kayu yang dihubungkan dengan baut Pastikan kayunya juga rata teman-teman Biar pada saat pengapresan Tidak ada sisi satu yang terbuka Atau sisi satu lagi yang terlalu rapat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman Setelah kita nunggu sampai 4-6 jam Kita cek ini kering apa enggak Kita coba ya Setelah kita pastikan lemnya sudah kering Kita buka klaim-klaimnya ya Terima kasih telah menonton! 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 untuk bagian atas atau bawah setelah kita pasang string kita cek brush height nya sama atau enggak setelah sama kita tes busur center atau tidak twist atau tidak kalau diras sudah center bisa kita coba draw dari setengah sampai full draw full draw saya adalah 28,5 oke kita lihat ulang bagian yang sudah kita reparasi tadi biar sama dengan bagian lem yang enggak rusak disini saya pakai benang nilon warna hitam biar sama dengan lem yang masih normal tadi nah setelah itu kita coating ulang disini saya pakai cat semprot samurai glossy dengan nomor 128 lanjut kita pasang lagi kulit buat grip handle nya temen-temen disini saya pakai lem ibon bisa juga pakai lem alteco atau lem kuning lainnya nah itu tadi teman-teman gimana tutorial cara memperbagi busur yang dilaminasi untuk kerusakan-kerusakan ringan kayak tadi itu caranya seperti tadi tapi untuk kerusakan-kerusakan paras seperti patah jadi dua atau hancur berantakan itu biasanya sudah gak bisa diperbaiki jadi kalau misalkan busurnya masih ada garansi dari penjual mending diklaim garansi aja tapi kalau udah gak ada garansi lagi ya udah gitu kan rusak ya rusak gitu ya nah semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, komen, dan share ke yang lain oke sampai jumpa selamat menikmati